Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Pernahkah kalian merasa kurang dan terus merasa tidak tercukupi Atas apa yang menjadi ketentuan Allah Padahal dalam surat Al-Ankabut ayat 26 Allah SWT Sudah memberikan penjelasan kepada kita Bahwasannya Allah melapangkan rezeki setiap hambanya yang ia kehendaki Tidak pernah tertukar dalam memberikan rezeki kepada kita Sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba seperti ajal mengejarnya Hadis Riwayat Ibn Hibban Sudah seharusnya kita selalu bersyukur atas nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung jumlahnya Entah itu berupa harta, kesehatan, lingkungan keluarga yang baik dan masih banyak lagi Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya Di antara hamba-hambanya dan dia pula yang menyempitkannya baginya Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu Quran surat Al-Ankabut ayat 62 Terkadang kita selalu merasa kurang terhadap rezeki yang kita dapatkan Dan seringkali merasa terdapat hambatan-hambatan ketika memperolehnya Padahal kita sudah berusaha dan berdoa sebaik mungkin Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Dan ternyata dapat menghambat rezeki kita Apa saja kesalahan tersebut? Pertama, lalai dalam urusan ibadah Bagaimana mungkin jika kita menginginkan rezeki yang berlimpah Sedangkan kita masih lalai terhadap perintahnya Kita tidak mendahulukan kewajiban kepadanya Menunda-nunda urusan ibadah Sementara kita tidak pernah tahu apakah amalan tersebut diterima atau tidak Astaghfirullahalazim Semoga kita tidak lalai dalam beribadah kepadanya Senantiasa bersyukur dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan Dalam ketakwaan dan ketaatan Mengerjakan amalan-amalan sunnah juga tidak bisa disepelekan Karena dengan mengerjakannya adalah bentuk kecintaan kita Kepada Rasulullah SAW Dan memiliki keutamaan di sisi Allah SWT Yang kedua, sombong dan enggan berbagi Sifat sombong seringkali sulit dihindari Ketika kita sudah mencapai suatu keberhasilan Terkadang secara tidak langsung kita menjadi sombong dan lupa Berbagi kepada orang lain yang membutuhkan Padahal, roda kehidupan terus berputar dan tidak selamanya kita berada di atas Dengan berbagi kepada yang membutuhkan Kita akan senantiasa dicintai Allah dan rezeki pun akan mengalir dengan baik Yang ketiga, belum menyelesaikan hutang dan dendam orang lain Selanjutnya, kesalahan yang bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita Ialah hutang yang kita tunda-tunda pelunasannya Meminjam uang orang lain dan melupa untuk mengembalikannya Mari kita ingat-ingat lagi apakah kita memiliki hutang kepada orang lain Sebab dalam Al-Quran, ayat tentang hutang piutang paling banyak dibahas Selain itu, dendam kepada orang lain juga bisa menghambat datangnya rezeki Sebab sifat dendam sangat tidak baik jika terus-menerus kita simpan di dalam hati Hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Quran Surat Al-Baqarah, ayat 153 Sebaiknya kita saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam kepada siapapun Yang keempat, tidak pernah mau mengalah Mengalahlah hingga orang lain tidak dapat mengalahkanmu Mungkin ungkapan ini dapat menjadi acuan ataupun motivasi tersendiri untuk kita Seringkali kita merasa menang dan cukup Ketika bisa memenangkan sesuatu Padahal tidak semua perkara harus dimenangkan Terkadang meskipun benar kita perlu tetap mengalah untuk menghindari perpecahan Dahsyatnya mengalahpun dijanjikan surga oleh Allah SWT Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mengalah dalam satu pertengkaran dan memang ia salah Maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah pada bagian bawah surga Barang siapa yang mengalah padahal dia benar Maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah pada bagian tengah surga Semoga dengan akhlak baik ini Rezeki kita senantiasa dipermudah oleh Allah SWT Amin Yang kelima, gemar berbuat curang, berkhianat, dan menipu Perbuatan curang, berkhianat, dan menipu dapat menghambat rezeki Dan semakin membuat sempit kehidupan kita Mungkin sesaat tidak terasa dampaknya Namun lama-kelamaan perbuatan ini bisa membahayakan kehidupan kita dan orang lain Perbuatan curang dapat menyeret kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat Na'udzubillahimin zalik Yang keenam, syirik Syirik termasuk perkara utama menjadi penghalang pintu rezeki seseorang Rezeki yang dimaksud tersebut adalah rezeki berupa terpenuhinya kebutuhan hidup dan rasa aman Perihal perintah untuk menjauhi perbuatan syirik sudah pernah ditegaskan Dalam surah Qurais ayat 3-4 Allah SWT berfirman Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut Kemudian yang ketujuh Tidur di waktu subuh Larangan tidur di waktu subuh pernah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW Bersumber dari Ibn Abbas R.A Berikut bunyi hadisnya Seusai sholat fajar subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki Hadis Riwayat Tabrani Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Madarijus Salihin menjelaskan Hukum tidur setelah subuh hingga matahari terbit adalah makroh Sebab menurutnya waktu tersebut merupakan waktu utama turunnya rezeki dan datangnya berkah Rasulullah SAW pernah diriwayatkan berdoa untuk umat Islam pada waktu tersebut Ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya Hadis Riwayat Abu Daud Ibn Majah dan Ad-Teremizi Yang kedelapan lalai dari ibadah Melalaikan kewajiban beribadah karena selalu disibukkan dengan mencari rezeki Justru termasuk dalam salah satu perkara yang dapat menjadi penghalang pintu rezeki terbuka Hal ini sudah pernah diperingatkan oleh Allah SWT Dalam firmannya yakni surah Al-Munafikun ayat 9 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat mulalai dari mengingat Allah Siapa yang berbuat demikian mereka itulah orang-orang yang merugi Kemudian yang kesembilan obral janji saat berdagang Perkara lain yang perlu diperhatikan bagi para berdagang adalah mengobral janji palsu untuk calon pembeli Hal ini dapat menjadi penghalang datangnya rezeki dan keberkahan dalam kegiatan jual beli Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut Sumpah itu melariskan barang dagangan tapi menghilangkan keuntungan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam riwayat lain juga disebutkan hal serupa Janganlah kalian sering bersumpah dalam berjualan Karena sumpah itu melariskan barang dagangan tapi meludeskan keuntungannya Hadis Riwayat Muslim Kemudian yang kesembilan durhaka pada orang tua Al-Quran maupun hadis sudah mengingatkan tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua Bahkan bagi orang tua yang sudah meninggal pun Ada anjuran untuk senantiasa mendoakannya Perkara durhaka kepada orang tua juga disebut sebagai salah satu penghambat rezeki seseorang Rasulullah SAW bersabda Jika seseorang hamba tidak lagi mendoakan Durhaka kepada orang tuanya Maka rezekinya akan terputus Hadis Riwayat Al-Hakim Itulah 10 penghambat rezeki yang harus kita hindari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton